Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagian anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru Yaitu Huruf dal, ler, roh, zay, sin, sin, dan shot Siapkan alat tulisnya ya Huruf yang berikutnya adalah huruf yang kedelapan Huruf yang kedelapan adalah huruf del Cara menulisnya adalah dengan meletakkan ujung pena kalian pada titik yang paling atas Kemudian ditarik ke bawah mengikuti arah panah hingga sampai akhir Ayo ditulis ya di buku kalian Huruf yang ke sembilan Huruf yang ke sembilan ini adalah huruf del Huruf del ini cara menulisnya bagaimana? Cara menulisnya adalah dengan meletakkan ujung pena pada titik paling atas Sama seperti tadi huruf del yang ditarik ke bawah sampai ujung pena berakhir Terakhir tambahkan titik di atasnya Mudah bukan anak-anak? Huruf yang berkenal huruf ke sepuluh Huruf ke sepuluh ini adalah huruf roh Huruf roh cara menulisnya adalah dengan meletakkan ujung pena pada titik paling atas Kemudian ditarik ke bawah sampai akhir Lihat itu di penduduknya Ternyata mudah bukan? Huruf ke sebelas Huruf ke sebelas ini adalah zai Zai ini cara menulisnya adalah dengan meletakkan ujung pena pada titik paling atas Kemudian ditarik ke bawah hingga panah berakhir Di ujung panah berakhir Kemudian tambahkan satu titik di atasnya Ayo semangat ya nulisnya Huruf ke dua belas Adalah sin Huruf sin Coba dilihat itu huruf sin Sin cara menulisnya adalah dengan meletakkan ujung pena pada titik paling kanan Kemudian ditarik ke bawah Menuju ke arah kiri Mengikuti arah panah hingga akhir Jadi dua kali Ke atas Kemudian ke bawah itu satu kali Hingga panah yang terakhir Wah mudah banget kan Huruf ke tiga belas Huruf ke tiga belas adalah huruf sin Ya betul sekali Huruf sin Cara menulisnya adalah dengan meletakkan ujung pena pada titik atas paling kanan Dan tarik ke bawah Ke kiri Ke atas Terus dua kali Kemudian ke bawah Tarik panah hingga akhir Beri titik tiga di atasnya Nah mudah bukan Terakhir Dan huruf ke empat belas Huruf shot Ya huruf shot Cara menulisnya dengan meletakkan ujung pena kalian pada leher huruf shot yang di atas dulu Buat lengkungan menuju ke arah kanan Ya setelah itu Tarik ke arah kiri Hingga akhir Nah buat setengah lingkaran untuk bagian perutnya Alhamdulillah akhirnya selesai nulisnya Nah ini adalah latihan menulis Silahkan kalian kerjakan ya Kerjakan pada kotak kosong seperti kemarin Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa